Kalau ring abuser memang dia admin ya kan Coba kita lihat yang lain orang-orang biasa ya nih Kalau lihat, orang-orang biasa itu nggak ada nih Nih, orang-orang biasa Terima kasih telah menonton Pokoknya untuk kampasan, oke Sekarang kita ada di server global ya Ini server global, pocket incoming Aku ada di server 74 Nah, di video kali ini aku mau ngebahas ini nih Ada sesuatu yang aneh di server global Ada sesuatu yang aneh Apakah itu ya, sesuatu itu apa Jadi aku tadi nggak sengaja ngecek-ngecek di ini kan Nggak sengaja ngecek-ngecek di PvP Arena Oke, waktu aku lihat highlight battle-nya Tadi kan aku disini ngeliat ada si Cody sama Mateo Disini Mateo bisa ngalahin Cody Oke, nah pas aku ngeliat loh 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 Kenapa si Mateo Ini kalian bisa lihat ya Di Pokemon Halo Systemnya Itu udah ada plate systemnya Kenapa udah bisa ada heraldic table-nya gitu Ini udah ada plate systemnya nih Kalian lihat ada titik 2 Kayak sama persis kayak di server China kan ya Kalau misalnya kalian lihat di server China PvP atau apapun deh ya Ntar ini PvP ya Kita lihat PvP ini kan Sama kayak server China Udah ada plate systemnya Ini kan wither system yang kanan Ini yang kiri Kalau ada titik 2-nya itu plate system Bukan Halo System ya Kalau misalkan Halo System itu kayak gini nih Si Cody sama sekali nggak ada ya Tapi ini kenapa udah ada plate systemnya Mateo What the hell Ini aku nggak tahu ya Apa Kok bisa gitu gitu Kok bisa gitu gitu Ini agak-agak curang nggak sih Aku nggak ngerti juga ya Itu maksudnya Itu GM Atau apa Nggak lah ya Nggak mungkin kalau GM gitu Nih ini juga ring abuser Ini ada plate systemnya udah Kalau ring abuser memang dia admin ya kan Coba kita lihat yang lain orang-orang biasa ya nih Kalau lihat Orang-orang biasa itu nggak ada nih Nih orang-orang biasa nggak ada co Nih Mateo ini ada Kan Ini Kio Altern ini nggak ada Nah tapi yang ada itu cuma admin discord nih Kayak misalkan ring abuser Nah Mateo itu aku nggak tahu Setahu kok dia bukan admin discord Itu tapi apa dia mungkin admin discord ya Aku nggak ngerti Dia ada plate-nya dong Wah ini aku nggak ngerti sih ya Maksudnya Gimana ini Ada yang bisa menjelaskan nggak Kenapa dia udah ada heraldic table Di pokemon halo nya itu udah ada Apa namanya plate systemnya gitu Wah kalau udah ada plate systemnya ya jelas lah Dia terasa kayak Wah OP banget Nih bayangin Ini dia Mateo ini Bisa ngalahin si kodi Kodi ini VIP 18 Sultan tumpeh-tumpeh loh Oke kita coba lihat pertandingannya dulu ya Ada yang aneh gitu loh Kenapa udah Udah ada plate system Dan cuma beberapa orang yang ada plate system doang Ring abuser itu admin discord Mateo ini aku nggak tahu admin atau bukan ya Atau mungkin mereka itu test server kah Mereka GM kah Atau mungkin mereka beta player kah Itu kenapa mereka dapet plate system Dan lagi kalau misalkan beneran kayak gitu ya Berarti server global sebentar lagi bakalan adjustment Kalau misalkan plate system udah dites Udah dicoba di server global Dicoba sama admin-admin ini ya Admin gamenya GM lah kita katakan GM nya ya Berarti kalau GM server global udah dapet kayak gitu Wah Adjustment bentar lagi bakalan ke server global dong Ini kalian lihat ya Mateo padahal disini udah kekualahan loh Ngelawan si Cody ya Udah kekualahan tapi ya Karena Tim Ghost itu Ada kesempatan kedua ya Alias dia bisa di revive sama si Lunala nya nih Di revive semua lah Tim Ghost nya Oke baru setelah revive Ini yang serem Celebih nya itu mati ya Kena si Shiny Mega Gengar Oke nice Mati udahan ya Kena itunya si Shiny Mega Gengar Oke Mega Diancy nya mati PG nya bentar lagi Ini Sermes nya udah diincer sama si Ini Mega Gengar Abis ini bakalan mati fix Ya PG nya masih darahnya masih setengah lebih Itu masih kuat sih nahan ya Oke tapi dia gak bisa diserang ya coba Tim Ghost nya gak bisa diserang weh Tim Ghost nya gak bisa diserang Kenapa ya Karena dia mereka sembunyi gitu coba Oke ini bahkan Wah Sultan aja paling kesel ya Kesel sama tim Ghost gitu Gila Sebenernya bisa aja ya Aku kayak dia ya Bisa aja gitu coba Kita gak usah membuat tim SS gitu Gak usah membuat Pokemon SS Tapi Pokemon S plus elemen kita Itu maksimal Wah emang Bener kataku dulu ya Tim Ghost itu paling bagus untuk F2P gitu Tapi ya di Max Buil gitu coba Oke ini aku masih bingung Oh enggak 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 cuma admin Discord ya Ini NBS Sans NBS Sans disini Ini bukan admin Discord Aku tau ini coba Ini ada di grup ini Biasanya juga dia ngedonate di videoku Di live streaming Sorry di live streamingku dia biasanya ngedonate Ini dia udah ada plate sistemnya Mungkin ini cuma ngebug ya Mungkin ya Mungkin ini cuma ngebug ya Aku kira GM gitu Ada sistem GM Soalnya setauku enggak ada GM Jok disini ya Adanya itu cuma admin Kalau GM kan dia dikasih privilege VIP dan sebagainya Karena disini itu enggak Disini enggak Kayak misalkan ring abuser ya Dia harus top up sendiri gitu Kayak misalkan si Zen ya Si Denny itu dia Sempat jadi admin Discord Terus si Siapa lagi ya Siapa namanya Senpai Ya Takeru Senpai Itu dulu sempat jadi admin Discord Itu dia memang harus top up sendiri Enggak di top upin gitu Atau enggak dikasih privilege apa gitu Memang bener harus top up sendiri Berarti Pure ya Ini mungkin Apa Sedang masuk gitu Atau jebol Aku enggak ngerti ya Jadi kemarin Pas update server Cina Mungkin Ada data yang masuk ke server global gitu Karena kan memang sama ya Developernya Server Cina sama global itu mungkin Codingnya ada yang bocor Atau gimana Aku enggak ngerti ya Cuma memang kadang-kadang Sama-sama ya Kalau misalkan server Cina ini Server global juga gitu Oke aku enggak ngerti sih Ini kenapa udah ada plate systemnya Tapi Plate systemnya Udah ada Tapi masih mati ya Ini kalian bisa lihat Dia enggak bawa sama sekali Si NBS Suns Mana tadi NBS Suns Ini NBS Suns juga ada Tapi dia enggak bawa plate sama sekali Terus Ring abuser Dia ada tapi enggak bawa plate sama sekali Masih kosongan Kalau kita cek pun ya Kalau misalkan kita cek Di line up kita Terus di Pokemon Halo ini Nah disini Ini enggak ada ya Harusnya kan ada dua nih Ada dua bar ya Yang atas itu Halo system Yang bawah ini Plate system ya Plate system itu yang heraldic table-nya Oke disini memang belum ada Mungkin itu ngebug ya Ngebug Kayak kemarin Aku bilang ada ngebug Apa itu namanya Ada ngebug level gitu Levelnya tiba-tiba itu Tapi ternyata itu cuma di emulator gitu kan Oke ini barusan tadi Di server Cina Itu update Sembilan MB Barusan update Sembilan MB Aku enggak ngerti apa Jadi kita coba lihat Masih bisa Atau enggak Masih ada Atau masih sama Kayak sebelumnya Oke kita coba lihat Kita terjemahin Ada update Baru kah Kayaknya enggak ada Ini masih tetap sama Kayak update yang terakhir kemarin Ada si Dark Horse Shadow Rider Terus Si Spectre Oke Open 5 Nama Oke Enggak ada ya Masih belum ada Ini yang baru New Halloween Karakter Onio Oke Terus Emoxigara Libret Hupa Oh ini skinnya ya Skinnya Oke berarti enggak ada ya Enggak ada yang baru Di server Cina juga Update 9 MB itu Cuma pure adjustment ya Berarti skill Pokemon doang Update 9 MB itu Skill-skill Pokemon doang Nah Di server global Ya enggak ada gitu Tapi aku baru sadar gitu Aku baru nyadar Kalau ada Beberapa player Yang udah keluar Plate systemnya Gimana menurut kalian Coba apakah ini Jangan-jangan Sebentar lagi Server global Bakalan adjustment Iya kah Enggak tahu Coba kalian komen Di kolom komentar Menurut kalian Gimana Tapi aku sih setuju ya Aku itu tim yang setuju Kalau server global Itu segera Ada adjustment Aku salah Salah satu player Yang setuju Dengan adjustment Kalau kalian gimana Coba tulis di kolom Komentar ya Kalian tim yang setuju Atau enggak Yang pengen cepat-cepat Ada adjustment Atau yang pengen Waduh lama-lama Lama-lamain aja adjustment Coba komen di kolom Komentar ya Oke aku cukupin dulu ya Videonya sampai sini Kalau kalian suka Dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka Dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam almost gaming Bye 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 Bye